Timnas Indonesia U19 harus puas mengantongi tambahan satu poin usai bermain imbang dengan Thailand di match day ketiga group up yalah AFF U19 2022 Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot Sandra Baga, Timnas Indonesia U19 dan Thailand bermain imbang tanpa kul Dengan tambahan satu poin, Timnas Indonesia yang sebelumnya menempati posisi dua turun ke posisi tiga dengan lima poin dari tiga laga Sementara Thailand yang mengantongi tujuh poin bertahan di puncak klasmen, dikutupi Vietnam di tempat kedua dengan poin yang sama Namun dengan hasil imbang ini, ada satu pemain Indonesia yang disorot bukan karena permainan abitnya, namun sebaliknya Namanya Ronaldo Kuateh, pemain yang digadang-gadang menjadi pemain besar di masa depan malah menunjukkan permainan yang tak enak ditonton Ronaldo Kuateh disorot banyak kalangan karena dirinya sering berjalan ketika sedang melakukan penyerangan maupun pertahanan Hal itu membuat warga net geram karena Ronaldo Kuateh sering kali kehilangan bola yang membuatnya sangat diragukan penampilannya ke depannya Tiga laga yang sudah dijalani Kuateh, dia hanya bisa menciptakan satu kul dan kalah dari Hoki Caraka yang merupakan top skor piala AFF kali ini Laga selanjutnya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filih Kina yang merupakan laga penentuan bagi Indonesia untuk lolos atau tidaknya dari fase grup Jadi menurut kalian gimana dengan penampilan Ronaldo Kuateh guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar